what kind of lesson in life that you learn lesson in life is gue lupa gue punya Tuhan this is not the work this is the prayer that I got this is the prayer yang gue dapet jawabannya gue cuman yang disitu Tuhan gue lebih besar Tuhan gue lebih besar Tuhan gue lebih besar Tuhan gue lebih besar guys hi mommy gila 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 setelah hampir almost one and a half years finally we've been again kita ketemu lagi yes gila satu dua tiga jawab semuanya yang keempat gak usah dijawab cuma satu dua tiga doang ya sayangnya mom welcome back how does it feel oh I love it I'm I gak ada lagi yang gue minta selain bisa ketemu sama anak-anak gue sama keluarga gue that's all lo pengen banget balik lagi ketemu sama anak-anak lo sama keluarga lo karena gue tidak pernah jauh sama suami lo gak? salah dong tuh gak gini gue belum pernah jauh dan anak-anak gue oke apalagi yang paling kecil ya itu dari belum pernah sama sekali jadi that was a challenging part yang paling berat buat gue lah jauh dan anak-anak gue dan selalu kan in the first waktu kita di BNN gak boleh pakai handphone gitu kan boleh jauh gak ketemu anak-anak gue tapi everyday pasti paling gaknya woi dimana lo? kamu dimana? ini apa? jangan sampai lupa sama ibu lo eh you dimana yuk? karena kalau gue yang nelfon anak-anak eh you masih hidup kok gak ada kabar? gitu kan gaya-gaya gue tapi always communication jadi begitu gak ada gue gak minta aduh Tuhan maafi bukan itu yang gue minta aduh Tuhan please take care of my kids karena gue tau selama ini gue I am the shield I thought that I was like that gitu ya so when you were inside the only thing that you pray to God adalah please taking care of my kids yes anak-anak gue keluar masuknya mereka dari rumah ya everything karena eh jadi kan itu kan masalah ini kan semua jadi dari kalau aku flashback mungkin terlalu percaya terlalu terlalu open to everybody yang this house is becoming like everybody's house not our house anymore everybody's here come and go gitu jadi I waduh duk-duk dari segala macam aduh Tuhan please tolong jaga anak cuman itu my prayer bukan Tuhan keluarin gue dari sini Tuhan bebas no I wasn't praying for that itu bukan bukan doa gue doa gue tidak Tuhan keluarin saya dari sini no 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 I'm sorry but I all I need is please show me that you take care of my kids no I can't waktu awal gue bilang I can take care myself I'm here I'm already here I have people taking care of me tapi di rumah nggak ada Tuhan yang jagain anak-anak gue di sini gue ada semuanya dari konsuler dari banyak manusia di sekedar gue tapi gue nggak tahu siapa yang jagain anak gue disitu please kasih gue jawaban karena gue nggak tahu jadi waktu pertama awal disitu kita belum bisa pakai handphone tapi setelah seminggu kemudian itu ada konsuler yang kita bisa video call tapi even that kira gue telpon nama gue nggak tahu dimana kan kan geblok ya mom is there any regret ada nggak penyesalan dalam hidup lo terlepas di apapun I'm not gonna talk deep about what happened tapi kalau when you look back sekarang seorang Jennifer Epel ada nggak penyesalan about things that happen in the past lesson aja kalau nyesel sih memang itu rencana Tuhan memang diharuskan memang seperti itu walaupun itu tindakannya gue tapi it's a lesson it's a lesson jadi kalau gue bilang nyesel saya gue dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan sadar oh tidak di press orang yes tidak tidak ada yang hypnotize me jadi I know exactly what happen okay what kind of lesson in life that you learn lesson in life seperti gue bilang eh kadang kita nggak tahu who's your friend and who's your enemy miss ya jadi kita nggak bisa emang nggak bisa menilai orang sebaik kalau udah ngomong duit ya ya sorry kalau udah ngomong duit sama perut ya lo lupa siapa lo kalau udah ngomongin duit sama perut sama perut nggak ada temennya nggak ada temen itu dalam artian eh ya ya seperti yang nggak alamin gitu ya ya hal seperti itu yang tidak terduga yang tidak wow oh begini toh oh ini toh jadi kalau udah ngomong itu mungkin nggak nggak itu bisa keluarga juga oke iya kan jadi sekarang lo lebih kan lo terkenal dengan temen lo tuh ngumpul semua di rumah iya sekarang nggak so your house is your friend's house sekarang are you being more selective yes sama temen-temen di sekitar lo selective betul dan juga pasti eh kadang-kadang juga kita nggak bisa terlalu gini loh si ini yang sering begini tapi yang ini begini kadang-kadang bukan yang mereka kadang-kadang you don't know yang in front of you nih lo nggak bisa lihat oke yang di depan lo ini nggak bisa lihat jadi selektif dalam artinya aku sekarang ngebaganin mungkin gampang banget untuk gue kalau gue kan susah juga bilang ya nggak enakan ya orangnya ya jadi gue selalu bilang say tolong jangan rame-rame dia ya gitu ya lo kalau mau macem-macem segala macem gue nggak mau nafik you want whatever it is tapi lo masuk rumah gue bersih sebersihnya bersih kalau perlu lo cek semua tes urin ke rumah lo kalau perlu soli gue boleh lihat isi tas lo nggak say gitu kan segitu sekarang selektifnya ya Mi ya selektif oh yes to my friends sama anak-anak gue juga gue bilang Phil atau Jethro Abesha I need to know who they are oke saat kemarin masuk lo kan terkenal sebagai perempuan yang pemberani is there any fear that you felt nggak mungkin nggak ada yang takut takut gini perjalanan naik mobil sampai sana wah I was I was gue nggak tahu apa yang gue mesti hadapin yang lo tahu di sell waduh pokoknya yang kayak begitu-begitu yang wah dirty jorok wah pokoknya segitu banyak sampe gue teleponin adek gue teleponin nih cuma once I got there gue ketemu sama satu sosok wanita yang memang ketua kepala disitu kepala tahanan ibu wadir disitu luar biasa yang bikin gue memang disitu perempuan itu karena memang atas semua seorang ibu ya dan dia juga deket sama Tuhan jadi luar biasa coming down banget gue langsung apa what happen apa yang terjadi saat itu semua dengan kata bahasa yang ee buat gue bangkit buat gue nggak takut buat gue lo punya Tuhan gue lupa gue punya Tuhan emang selama ini mami i mean like from my perspective you've been very blessed you have handsome husband exactly you are freaking rich hahaha aduh ya dong you're famous at that time and then you have kids that adore you as their mom apa yang maksudnya apa what makes you that not walking with God kayaknya nggak mungkin deh karena i was walking with God cuman waktu saat itu ada sorry ya ee ada masanya yang gue bilang ****** Tuhan ya you know exactly what happen you know yang mana which is wrong which is right yang ibaratnya oh come on you know me lah come on ini udah panjang nih waktu kan di BNN dulu abis itu di BNN gue dibalikin untuk sidang untuk P21 lah ibaratnya untuk berkas berkas jadi waktu gue berangkat ke BNN i'm fine iya gue lupa tuh gue lupa yang apa sih nih at ada kali sejam of my life itu gue menghujat Tuhan kali yang benar sejam ****** lo nggak bukti there was a bargaining there was you don't love me wah apa sih bawa lo Tuhan gitu kan kenapa lo nggak balikin gue ke BNN kenapa what's going on gitu kan gue udah terima nih ini bahasa gue gue udah terima nih gue udah terima semuanya masa iya masih lanjut juga nih gitu masa iya lo harus now i don't know what to expect nah tapi begitu gue jalan masuk ke dalam mobil nggak ngerti gini mana Ajun lagi ngobrol sama gue ya gue cuman yang disitu Tuhan gue lebih besar 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 you keep saying that in your heart Ajun ngeceh apa orang-orang pernah ngeceh sama gue gue nggak ada ngejawab juga nggak cuman itu sambil telfon Tuhan gue lebih besar sampai disana tuh yang gue tuh mungkin dingin banget semua badan gue because i don't know what to expect gue tipikal orang yang harus tau eh lo bakal begini ya besar neraka kita udah tau kita udah liat neraka everything you have to be sure yes itu yang disitu lo nggak tau ini penitipan apa sih tempat narkoba atau kriminal umum yang ada pembunuh yang ada you don't know yes exactly you don't know what i was stepping into jadi tapi begitu gue nyampe bes ketemu satu sosok ini ya dan menjelaskan segala macem disitu yang gue disitu gue cuman gitu gue cuman liat ke atas ngomong nih si ibu wadir thank you thank you Tuhan dan disitu gue tanya kamu mau dimana tau gue disini how did you feel at that time setelah that thing happen gue tau disitu Tuhan ada you feel the presence of God iya kalau sepanjang hidup gue i know the blessing you know at some point gini ya memang kalo lo bilang i know the blessing tapi pas disitu the miracle really really works they touch you and then bener-bener yang you felt it ya kadang-kadang kan kita yang pas baik ya ya kadang-kadang ya 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 hey i work hard of course i deserve this ya come on kita gak bisa bohong dari itu ya ya apalagi gue jauh dari kesempurnaan jauh dari yang wah keluarga gue boleh dalam nama Yesus gue dalam nama Yesus di belakang tapi gitu kan ya tapi buat gue i work hard i deserve this ada tuh ada bohong come on kita harus ada sombongnya kadang-kadang kan kadang-kadang aku suka kelewatan memang tapi jadi pas disitu gue bilang oh shit iya iya bukan i don't work hard this is not the work this is the prayer that i got this is the prayer yang gue dapet jawabannya bukan kerja keras gue i mean kerja keras keringat tidak akan menambah banyak ya tapi ternyata semua waktu ke riset mami itu jawaban dari doa-doanya mami ya jawaban jawabannya bukan berarti lo kalau udah masalah lo baru manggil Tuhan tidak ya semua ada depositnya tapi yang he knows exactly what you need it dan dari situ gue baru sadar bukan baru sadar ya gue baru yang wow terus gue coba lagi gitu kan ada si nama-nama juga Jennifer ya manusia juga ada aja yang mau dites gitu ya Tuhan mau dites lah gila-gila apa yang lo omongin ke diri lo jadi gue bilang gitu oke gue kan gak bisa kalau gak ada AC come on oke gue udah baru ketep gue belum ke atas nih ke tempat selnya gue gak tau apa yang gue mau lihat gitu kan sampe sana oh Tuhan Yesus gue waktu di BNN gue dapet kamar sendiri karena kita memang kamar sendiri gitu kan sampe sana oke Tuhan gue gak mau komplain cuman boleh nyaran gak jadi serius tetep lo bernegosiasi ya tetep nego Tuhan please gue mau tidur nyenyak ya tapi dua hari pertama gue gak bisa tidur karena disitu gue gak mau merasa gue di penjara jadi pintunya semua kebuka gitu ya gak ada yang ketutup gitu ya tapi disitu bukan cuman narkoba disitu ada pembunuh ada yang ini yang nanotante yes 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 at the point yang yes gue bilang ini selnya kita gak buka gak tutup mami memang kalau yang perempuan kita kan udah ya it's all gak boleh gue cuman gini disitu gue mau tutup dong gitu maksudnya lo gak mau tutup nek gini ini gak mami yang waktu itu ada berita yang mutilasi hahaha goyang oh my god Tuhan Yesus itu bener-bener gue pray my asset oh Tuhan serius lo serius lo i have to go through this gitu kan ya gue ulang oke ini hari pertama begitu bukan begitu jam 6 pagi kali gue teleponin semua gue cuman minta sama gue karena i have my phone gue ternyata petugas gue mau telepon juga gue mau cek anak-anak gue berapa hari akhirnya bisa adjust hari ketiga gue bisa adjust hari ketiga gue cuman minta sama Tuhan hari kedua doa gue mungkin cetan gue lebih kuat ya yang parnonya gue yang oh Tuhan gue gak tau yang what to expect yang gerak dikit gue ini ya kan suara dikit gue ini gitu hari ketiga hari ketiga gue bilang Tuhan gue gak kuat nih ya kalo gue mau so kuat but I am not kuat gue surrender sama lo lo bangunin gue lo yang bangunin jangan iblis yang bangunin gue atau Dewi penyabut nyawa please gue cuman minta itu tapi kalo emang waktunya gue tapi gue rasa bukan waktunya gue kalo lo mau bunuh gue mau matiin gue dari kemarin aja Tuhan kenapa mesti disini lo matiin gue jadi so I know so gue gak minta kalo gue mau mati mati aja gak gue serain sama lo deh kalo gue gak bisa tidur gue cuman minta angin lo tau oh itu gak ada AC disitu om lo liat rumah gue semuanya 10 AC gue gak ada AC kamar mandi aja AC dan lo ingin orang paling gak kuat kepanasan gak gak bisa memang gimana Umi hari itu angin sayang lo percaya gak adem seadem ademnya kayak gue di puncak and that was everyday kalo gue kepanasan dikit gue minta Tuhan gue gak kuatnya panas kasih gue hujan lo mau ngomong ini serius loh gue ngomong so buat gue yang gue gak minta do it of course buat gue impossible cuman whatever makes me comfortable untuk gue cuman minta bangun tidur kasih gue positive vibe for everybody gitu give me sinar ilahi lo ya kasih gue kebijakan kasih gue keikhlasan gue kasih gue kenyamanan hati gue jaga suasana hati gue karena gue tahu hati gue tuh waduh ini banget ya gampang banget berubah-ubah gitu bukan gampang lagi sayang iya iya can you find finally the peace or the mass jatrah akhirnya disana kenapa lo bilang sekarang the sex is blood hahaha satu sampe lima sekarang apa tuh poinnya berapa hahaha gitu kalo dia sih mungkin buat dia sih lima dia selalu kalo bisa sepuluh-puluh iya i know 3 1 2 3 udah